Pemirsa Kementerian Kelautan dan Perikanan dan TNI bertekad akan terus menjaga kedaulatan laut Indonesia dari serangan pelaku ilegal fishing dan kejahatan lainnya. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujasuti menyatakan hasil kerjasama dengan TNI telah membuat neraca perdagangan ikan Indonesia meningkat drastis dalam 4 tahun terakhir. Peningkatan kerjasama menjaga kedaulatan laut Indonesia kembali dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan TNI dalam MOU yang ditandatangani pada Senin pagi. Dalam 4 tahun terakhir ini pemerintah telah berhasil mengembalikan kedaulatan energi dan sumber daya kelautan Indonesia. Terbukti neraca perdagangan ikan Indonesia yang tadinya urutan akhir kini menjadi nomor satu di Asia Tenggara. Meraca perdagangan ikan Indonesia yang tadinya nomor buntut sekarang sudah nomor satu di Asia Tenggara. Ekspor kita setiap tahun naik 10-12 persen. Nilai tukar nelayan, daya keli-nelayan ini juga naik hampir 10 persen dibandingkan sebelum pemerintahan Joko Widodo. Kemudian juga nilai tukar usaha perikanan yang tadinya hanya 104, sekarang sudah 128. Konsumsi ikan Indonesia juga naik dari 37 kilo menjadi 50 kilo. Lebih cepat daripada target yang seharusnya yang tadinya hanya 46 kilo. Kenaikan sekitar 30 persen dikali ke 250 juta orang itu adalah hampir mencapai 10 juta ton. Tapi import kita jauh menurun karena ikan kita... TNI menyadari betul untuk bisa mendukung KKP menjaga laut kita. Agar KKP juga bisa mengolah dengan baik tanpa adanya gangguan dari dalam maupun dari luar. Gangguan dari dalam maupun dari luar. Sehingga kami siap untuk menggantar kekuatan apabila itu perlukan. Mulai dari kita menangkan para pelaku-pelaku pencuri. Mulai dari Benur, kemudian Yukta Laut, Lora, Pempauna. Yusof Detekan hadir satu jam mendatang. Saya Eliza Hasan, sampai jumpa.